Ukraina mulai membatasi pasokan listrik di seluruh negeri, menyusul pasokan yang menipis akibat serangan Rusia yang semakin gencar merudal pembangkit listrik di negeri itu sejak selasa lalu. Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirill Timo Senko, mengatakan situasi saat ini makin kritis dan membuat pemerintah sejak hari ini melakukan pembatasan aliran listrik warga. Dirinya menjelaskan pembatasan dimulai sejak pukul 7 pagi hingga 11 malam. Penerangan jalan di kota-kota akan dibatasi. Di media sosial, toko, bank, dan pengecar besar lainnya telah memposting langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi, seperti mematikan rambu yang menyala. Di ibu kota, beberapa papan reklama tidak lagi menyala di malam hari. Satu di 30 persen fasilitas pembangkit di Ukraina mengalami kehancuran karena serangan bom udara Rusia. Serangan ini tak hanya mengancam sumber energi warga di musim dingin, namun juga pasokan air bersih. Terima kasih telah menonton!